Terima kasih. 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 Tangan mas luka juga kan? Ayo ubatin ya. Aduh, aduh. Tangan sedikit lagi dong. Cantik. 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 Mas, mas, maafin cantik juga ya. Mas, maafin cantik juga ya. Kalau selamat nih, cantik suka bikin kesel mas Heru. Dia datang. Tangan ke hatiku. Terima kasih. 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 Tidak, ndak memperolek ya. Tidak. Terima kasih. Tidak bisa jadi utara dan berganti kita ditemukan. Terima kasih ya. Tidak bisa menegak. Tidak bisa jadi subuh. Bapak! Asyip Razim, ya Allah, Bapak. Asyip Razim, ya Allah. Ini cuma mimpi. Alam Yalilah, Bapak. Ayah nggak mau pergi kalau sebelum ketemu Ame, Bapak. Ya, kita tunggu aja laporan dari polisi tentang Bapak kamu. Kan kamu sudah melapor ke polisi, kan, cantik? Tapi sampai sekarang ayah belum dapat kabar dari polisi. Ayah nggak bisa konsentrasi kalau ayah belum tahu kondisi Bapak ayah sekarang. Apalagi semalam ayah mimpi buruk tentang Bapak. Alah, soal mimpi jangan kamu pikirin. Cantik, saya sudah membantu kamu semaksimal mungkin. Tapi tolong, kamu jangan terlalu menuntut lebih sama saya. Ayah nggak pernah menuntut, Mas. Itu kan janji, Mas. Yang namanya janji itu kan mesti ditepatin, iya kan? Janji yang harus ditepatin. Pasti kamu juga harus berjanji dong sama saya soal kontrak yang kamu tanda tangan sama saya. Maksud, Mas? Cantik, di dalam kontrak kan sudah jelas bahwa tidak ada pasal yang mengatur saya harus mengurus keluarga kamu. Tapi sebaliknya, di kontrak kan sudah tertulis bahwa kamu harus menuruti perintah saya dan schedule saya. Kalau kagak, ayah mesti ganti rugi sepuluh kali lipat dari nilai kontrak. Memang di kontrak kamu tercantum seperti itu. Eh, Don, Don. Sini, sini. Coba kamu lihat. Cewek kampungan yang selama ini kamu bela-belain karena kampungnya lagi digusur. Dia malah asik pacaran sama cowok lain. Ini kan cuma gosip. Don, Don. Ini udah jelas-jelas di depan mata. Kamu masih juga nggak percaya? Ya, dunia artis kan penuh dengan gosip. Nggak bisa jauh-jauh dari gosip. Dan cantik bukan cewek murahan. Don, sekarang dunianya cantik itu udah beda. Dunia gemerlap. Dunia penuh panggung. Dunia maksiat. Ayah kagak pernah sekolah, Mas. Baca pun ayah belajar sendiri. Cantik, kamu nggak perlu kecil hati. Kamu kan masih muda. Kamu masih punya waktu untuk belajar. Jika perlu, saya ngajarin kamu. Mau kan? Cantik. Itu kan cowok yang nyium cantika di foto yang tadi. Pasti nggak percaya kamu, Don. Don, mau ngapain kamu? Mau... Don, percaya deh sama aku. Percuma aja kamu mau nyamperin dia. Karena dia pasti bakal malu-maluin kamu. Sekarang semuanya udah jelas. Si cantik udah punya pacar baru yang namanya Heru. Dan Heru adalah musisi terkenal. Dibandingin dia, kamu nggak ada apa-apanya, Don. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, Dokter. Agak enak kan? Semalam badan ayam meriah. Ya, semalam Bapak demam. Panasnya cukup tinggi. Sekarang pun masih harus dijaga supaya panasnya tidak naik. Ini resep dan biayanya tolong diselesaikan di kasir. Makasih, Dokter. Saya permisi. Jang. Lu punya duit kagak. Pinjem dulu dong. Ini cuma ada 15 ribu, Bang. Kita ngutang aja ya, Bang, ya? Pinjem apa sih HP, ya? Gue bilang juga HP. Lu sih pada bandel. Eh, di Jakarta itu HP-AP pada mahal. HP-AP aku udah pake duit. Kan beda sama di kampung. Lagi kalau berobat, kurang di kampung. Bang, Mbak Asli tuh kakak punya kampung. Kampungnya di Mari. Dia panah bertawai asli. Yaudah deh. Nih, ayah cuma ada segini nih ya. Yang ini buat ayah pulang kampung. Makasih ya, Me. Bawel-bawel, ternyata lu baik juga. Ntar kalau gua udah penyeri Ceki, gua balikin. Balikin ke mana? Lu asal ngebacor aja balikin. Nih, nih. Nih ada alamat gue nih. Cepetan, cepet. Cepetan. Tosankan lo, baik lo. Ternyata perhitungan juga soal duit. Korban pengusuran? Iya, Pak. Tempoh hari ayah udah ngelapor kesini. Tapi, ayah belum dapat kabar masalah babi ayah yang hilang. Menurut informasi yang sudah kami dapat, sebagian besar korban pengusuran itu sekarang menempati lokasi di kampung kebun, deh. Kampung kebun? Di mana tuh, Pak? Ini nomor telepon saya. Iya. Oke. Jangan lupa kamu telpon saya, ya. Iya, Mak. Makasih. Oke. Bye, Don. knock-in. I try it out. Just go first. See you next time. Ya. What you really... Is your name? identificar my dad, cantik pasti gak akan suka kalau lagunya gue kasih Marlina buat apa gue mikirin orang yang gak mikirin gue halo ya Doni Doni mana ya Doni hey hey hi hi Don kamu yang waktu itu ketemu saya di studio kan oh sorry sorry don kira-kira nanti malam kamu ada acara gak bisa kita ketemu ya sekedar ngobrol lah gitu oh ya kalau gitu nanti gini aja nanti biar saya kasih tau kamu dimana tempatnya ya Doni sebentar satu lagi jangan lupa kamu bawa rekaman contoh lagunya ya oke oke sampai nanti malam ya Doni bye bye semua lagunya cantik akan masuk ke dalam album saya smart girl itu kan cantika eh 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 itu kan cantika nyanyi dangdut ayo bener lu ngapain ya kesini ih lu gak percaya nih liat nih liat nih nih tuh mau gak bohong kan ini cantika iya ini banget eh eh ada cantika ini cantika ayo cepet ayo mbak cantika kan cantika kan wah bajunya pasti mahal warnanya sama bajunya kuning mbak pasti banyak duit ya mbak sedekat dong mbak bagi-bagi rejeki sama cinta kita ya mbak iya mbak iya mbak jadi artis kan jadi artis buang buang ada apa sih pada ribut-ribut lu itu akan bacainya artis? ini ini mana? ini lu 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 Merlina Nyuruh Aie Telepon dia Halo Mbak Marlina Ini Aie mbak cantik Oh halo cantik Tadi Mbak Marlina nyuruh Aie telepon kan Ada apa ya Oh iya saya mengundang kamu nanti malam Undang Aie Iya kan nanti malam ada acara peluncuran album saya Jadi kamu harus datang Mbak Marlina Mau Aie datang ke acaranya mbak Ya iya dong makanya saya ngundang kamu Saya tuh pengen banget kamu datang Udahlah cantik Pokoknya mulai sekarang kita harus menghentikan segala macam bentuk persaingan diantara kita Ya kenapa sih kita kan bisa juga jadi temen baik Yaudah pokoknya nanti kamu harus datang ya Kalau kamu gak datang kamu bisa bikin saya kecewa Bisa bikin Mas Roy juga kecewa Mas Roy hadir juga Ya iyalah kan kita satu label Satu rumah produksi nyari rezekinya juga sama Makanya Mas Roy datang Kamu gak boleh gak datang ya Nanti malam jam delapan Itu mulainya jadi kamu harus nyampe disana ya Sebelum jam delapan lah ya Lo ngeliat cantik? Bukan saya sih bang Tapi anak-anak di penampungan Ketemu dia Jang Pasti cantiknya nyariin kita tuh Iya kali Soalnya Saya kakak ketemu bang Pas saya sampe Dia udah pergi Gue kakak boleh lama-lama sakit nih Gue mesti nyari cantika Ayo Eh abang mau kemana bang? Jalan Nyari cantika Sekarang Abang mama sakit Sudahlah lu jangan cerewet tuh Udah ayo 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 Senyum yang mengawan Wajah yang rupawan Katapan matanya Dan tutur katanya Her Barusan Marlina telpon gue Terus malam ini dia ngundang wartawan Terus dia minta kita hadir Kita? Iya Saya dengan kamu Saya kan produser barunya Marlina Dan kamu pencipta lagu barunya Marlina kan? Jadi Ya kita harus hadir dong Tapi Ah Ayo lah Ayo lah Udah cara apaan nih? Kok ya kwartawannya? Donny? Ayo sini Sebelumnya makasih banget udah nyempetin datang kesini Dan malam ini saya akan memperdengarkan sama kalian semua lagu terbaru saya Yang ditulis oleh pria tampan di sebelah saya Donny Maafkanlah diriku Temanku Telah mencintaimu Kalau cinta pertama lagiku Bukan teman biasa Semua perasaan padamu kini tak berubah Tolonglah kau jangan menjauh karena ku cinta Memang Marlina itu primadona banget ya Her ya Dia tahu percis cara mendapatkan popularitas Lagu siapa yang dimana Maafkanlah diriku Temanku Telah mencintaimu Kalau cinta pertama lagiku Bukan teman biasa Terima kasih 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 Saya tahu Semua yang ada disini pasti menyukai lagu saya ya kan Dan sekarang saya mau memanggikan produser saya produser saya yang tercinta Mas Roy Don kata kamu kamu takut ayah yang terberubah gara-gara popularitas ayah tapi ternyata kamu yang berubah gara-gara mengejar popularitas kamu dan sekarang kamu ninggalin ayah karena Marlina dan lagu andalan saya ini diciptakan sama seseorang yang ganteng dia juga berbakat sekali Donny tebuk tangan dong buat Donny ayo Donny sini cantik kamu kenapa Mas Heru kamu kesini buat acara Marlina kan iya tapi ayah yang ada gak enak badan jadi ayah pulang aja saya juga mau pulang Mas Heru mau pulang juga iya ya buat apa saya disini kalau yang diperkenalkan cuma Donny doang iya kan udah pulang barang yuk kayaknya pernah ngeliat tapi dimana ya saya temannya cantik Mas Roy dulu sih dia memang temannya cantika ya kan tapi sekarang dia sudah jadi teman baik saya itu berarti Don kamu harus mencurahkan semua waktu perhatian dan seluruh kemampuan kamu untuk kelancaran album saya oke iya insya Allah tapi saya kan Donny kalau cantika itu sudah ada yang ngurus namanya Mas Heru jadi kamu gak usah pusing-pusing mikirin cantika mendingan kamu urusin album saya please ya Jeng 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 bangun 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 ada cantika apaan ya so dangdut bang siya cantika mau nyanyi mau manggung artinya sebentar lagi kita bisa ketemu cantik jeng alhamdulillah bang aneh juga jalannya kita ya harusnya kan kamu itu sibuk ngurusin album saya bukannya malah ngurusin show-nya cantik Lin show ini kan sudah lama saya rencanakan sebelum kamu gabung sama saya ya saya tahu saya memang dianaktirikan disini emangnya cantik lebih bagus dari saya apa kamu jangan ngambek gitu dong sayang kamu dan cantik itu semuanya sama di mata saya gak ada yang saya anak tirikan dan tidak ada yang saya anak kemaskan buktinya jumpa pers malam saya sendiri yang ngurusin semuanya tapi kalau cantik dia tinggal terima beres aja semua kamu kan yang ngurusin ya cantikan penyanyi baru gak sepopuler kamu cantikan butuh terserah terserah yuk-yuk mas lolo dimana kamu ee 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 Eki lagi di salon eh salon lagi di butik milihin baju buat cantik kah oke nanti kalau kamu sudah selesai kamu bawa pakaiannya cantik ke apartemennya ya ee udah gitu kamu langsung ke salon ee iu iya iu pastinya gini-ginikan eke udah ngerti apa yang mesti kelakuin eke asisten profesional oke misi yuhuu apa kabar mbak ya perkenalkan nama saya lolo ee lolo lili lolo encatan saya dikirim lewat post sama mas roy saya asisten mbak yang baru asisten yuk-yuk saya akan mengurusi semua keperluan mbak disaat nanti tour promosi ntar-ntar ini kayaknya salah paham ayah kan udah bilang sama mas roy kalau ayah belum siap ikutan tour promosi hmm si neneng dibilangin ya sekarang gini siap gak siap pokoknya harus siap nih sekarang pakai baju ini buat siyo nanti malam nanti malam aduh tapi jangan tapi tupak tapi tupak iya pakai baju ini biar cantik kayak tante saya sudah bicara sama mas roy tapi dia masih berkeras bahkan dia nunjukin kontrak kamu sama saya jadi ayah udah kagak punya pilihan lagi ya kalau kamu menolak kamu bisa kena denda bahkan kamu bisa diluntut di pengadilan karena kamu melanggar isi kontrak tersebut cantik halo lalalalalala lala sorry don sekali lagi sekali lagi shalalalalala shalalalalala don sorry saya kayaknya terlalu capek deh don kita mudahan dulu ya latihan ya kok baru dua kali latihan kok udah capek ayo lagi don schedule aku tuh padat banget nanti abis ini aku ada acara lagi terus aku masih ke salon dulu kamu ngerti kan atau kamu mau ikut saya ayo dong temenin aku malam ini dong don masa gak mau sih kamu mau saya nemenin kamu ya iya dong justru saya ngarep banget kamu bisa ikut yaudah kamu gak usah mikir-mikir lagi pokoknya saya jebut kamu jam 8 oke sore mbak Lina sore Victor mana ada tapi dia sedang megang mbak santik Victor megang cantik hey kamu kan tau dari awal salon ini buka rambut saya itu biasa dipegang sama Victor saya gak mau yang lain saya gak mau tau panggil Victor tapi mbak tapi-tapi kamu udah bosan kerja mau saya pecat mau eh pulal lid banget saja diorang permisi ada apa sih berisik banget hei 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 saya gak level ngomong sama orang kayak kamu agensi apa sih lo hei 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 maaf hee saya mau memperenakan diri boleh lolololil loncatan panggil aja lololol hei saya asistennya cantik iya iya oke oke sabar dong kamu nya sabar sabar gimana sih ha kamu tuh emang bener-bener udah kelewatan ya kamu tuh emang lebih sayang sama cantik daripada saya kamu mikir gak sih masa cantik dikasih asisten sedangkan saya enggak Lin nanti aku carikan juga deh asisten buat kamu ya gombal kamu ah gombal apaan sih Lin jangan gitu dong sabar dikit halo Lin Malina ah dasar artis maunya jadi raja gak mau ngalah maunya menang sendiri Don hati-hati ya jangan pulang terlalu malam iya bu assalamualaikum waalaikumsalam hmm mau kemana kamu Don jangan-jangan kamu mau menemui si cantik kah aku gak boleh membiarkan Doni jatuh ke pelukan cewek kampungan yang buta huruf itu datanglah cintaku lama menantimu mas mau beli tiket mas hah ini cantik kah nih iya bang ambil aja tiketnya kali aja dibagi-bagiin gratis si cantik sumbarangan bayar dulu baru dapet tiketnya anak ayah nih siapa cantik anak si itu iya iya saya ngcangnya si itu mimpi apa ngelindur berapa harga tiketnya ayah mau beli ayah mau ketemu sama anak ayah seratus ribu seratus ribu iya bagaimana bang ya padahal ini satu-satu kesempatan kita buat ketemu masih cantik nih gua tau jang tapi kalo kita kagak ada tiket kita kagak boleh masuk gedungnya aja di jaka ketat tuh atu-atunya benda yang gua punya tinggal ini nih arkeloji butut kagak ada harganya calon tuh kagak mau tuh tiketnya dituker meni arkeloji dasar nasib ya kita tunggu aja deh disini ya ambil pertunjukannya kelar kali-kali aja kita bisa ketemu sama si cantik ya gimana nih jang lu mau kemana nih lu nah cantik ini ada schedule buat promosi kamu ya mas gimana ya masalah babi ayah cantik kamu gak usah takut ya saya sudah sewa detektif detektif apaan tuh detektif itu adalah orang yang akan membantu kita mencari keberadaan ayah kamu ini kan supaya kamu bisa konsentrasi menjalanin eee tour promosi kamu dengan tenang oke nah nanti setelah kamu pulang dari tour ayah kamu pasti sudah ketemu saya sudah sewakan detektif yang sangat profesional buat kamu ini oke emangnya nih percaya apa yang dibilang sama mas Roy maksudnya nih ya dari bengkulu sampai tanah abang dari dulu sampai sekarang nih lolot tau siapa mas Roy paling-paling juga besok mas Roy lupa sama janjinya hai dong hey aduh aku gak nyangka banget kalau kamu mau datang thank you ya ya saya pasti nempati janji dong aww you so sweet mbak Marlina aduh kayak mimpi bisa ketemu mbak mbak saya ngefans berat lo sama mbak eh sorry siapa ya tukang yuk aduh sampe lupa iya kenalin dulu nama saya Yuli saya temennya Donny oh enjur mbak mbak eee gak apa mbak boleh gak foto bareng mbak aduh boleh mbak ya sorry fotoin dong dong tolong dong kesempatan fotoin ya mbak siap udah nih thank you oh iya mbak Marlina ini tiket gratis buat mbak oke oke wah mbak enaknya jadi orang top kemana-mana dikenalin orang dan gak perlu beli tiket lagi boleh ya sorry ini konsernya cantika ya saya saya juga baru tahu kalau kenapa kalian keberatan nemenin saya nonton konsernya cantika sorry mbak bukannya saya keberatan tapi saya tidak tertarik untuk nonton acaranya show cantika shh kamu kamu gak suka sama cantika bukannya saya gak suka anak kampungan yang norak dan buta huruf itu adalah musuh bebuyutan saya mbak Yuli apa sih kalau dia benci sama cantik artinya dia bisa saya manfaatkan malam ini yuk 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 halo dobra 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 sebab sama gitu ya dobra Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hello. 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 Emang gitulah kalo penyanyi gak profesional, gak jual suara. Jangan-jangan biar tuh lip-sync pake suara palsu. Ya kan bisa jadi kan? Desar penyanyi palsu. Bisa aja cuma lip-sync doang. Penyanyi kampungan. Nora. Gup. Hihה. Hih conversation. Hih sihir. Gupf 제�min. Hihativo. Emang gitulah kilorta.